Halo teman-teman, Assalamualaikum. Berikut ini cara mengaktifkan data latar belakang aplikasi WhatsApp. Langsung saja ke tutorialnya, buka setelan atau pengaturan. Selanjutnya scroll ke bawah, pilih aplikasi atau kelola aplikasi. Kemudian disini pilih WhatsApp. Nah jika tidak ada di bagian depan ini, kalian bisa lihat dulu semua aplikasi dan cari saja WhatsApp. Pilih saja, kemudian scroll ke bawah, disini pilih saja data seluler dan WIP, scroll ke bawah, lalu disini ada latar belakang WhatsAppnya ya. Jadi aktifkan penggunaan data seluler di latar belakang. Jadi fitur ini menggunakan data seluler atau data kuota ketika WhatsAppnya ditutup ya. Kalau ini di non-aktifkan, biasanya menghambat ke pesan di WhatsApp kita. Misalkan pesannya yang seharusnya masuk, karena data latar belakangnya di non-aktifkan, maka pesannya terlambat masuk ya, seperti itu. Nah untuk mengaktifkannya, kalian bisa tap saja seperti ini ya teman-teman. Maka sekarang data latar belakangnya sudah aktif. Jadi seperti ini ya, jadi sudah bisa digeser ke bawah. Kalau non-aktif, disini tidak bisa digeser ke bawah. Sekarang tinggal diaktifkan seperti itu, cara mengaktifkannya. Atau bisa juga di bagian sebelah kanannya yang ini ya, sebelah kanan, seperti itu, cara mengaktifkannya. Oke ya, itu dia tutorialnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.